Halo semuanya kembali lagi bersama saya Sheep Agung di Sheep Agung channel jadi di video kali ini mau Q&A lagi tentang kelas terbaru itu Thumbprint wow mantap enak Sheep, kugisnya langsung ada yang order amin thanks Sheep buat resepnya sama-sama mantap Sheep, kugisnya enak betul coba kita lihat lagi ya apakah ada yang coba kita lihat tadi praktik lagi Sheep, saya sudah coba rasanya enak dan tidak lengket di loyang seperti resep yang selama ini saya pakai cuma bentuknya masih jelek, pertanyaan satu kenapa adonan saya lembek sekali ya Sheep? bisa jadi kalau misalnya lembek sekali itu pertama karena suhu ruangnya itu terlalu panas jadi mungkin teman-teman boleh resting dulu kalau misalnya di suhu ruang yang panas teman-teman bisa resting dulu di kulkas 10-15 menit aja dan jangan lupa untuk ditutup pakai wrapping jadi saya tambahin lagi tepung terigu saya pakai buah blueberry segar tapi hasilnya setelah dingin malah jadi seperti jeli ya nggak apa-apa itu memang seperti itu karena ada kandungan mungkin ada kandungan kolagenya segala macem memang seperti itu kalau pakai yang asli apakah selai bisa diganti dengan buah lain yang lebih murah? boleh, bisa pakai strawberry bisa pakai nanas boleh atau bisa pakai selai yang berlider boleh pakai yang selai merah aroma? bisa di tempat saya harga blueberry 140-250 oh, bahal ya oke sebenarnya ini udah bagus cuma bentuknya kurang bulet aja untuk tengahnya nih ya sip, keren cuma kurang bulet aja mungkin di tekan-tekannya rada-rada bolong apakah teman-teman kalau misalnya itu pakai yang bulet tuh pakai yang bulet pakai yang untuk yang buat ini apa namanya fondant itu tools yang buat fondant tuh yang ada bulet atau nggak teman-teman bisa akalin lah gampang tuh carinya banyak teman-teman bisa akalin lanjut lagi wow ini baru bagus enak sip, kukisnya langsung ada order tank sip, water sipnya nah ini nah ini bagus nih cuman penakaan selainya kurang ada yang banyak, ada yang sedikit tapi kalau untuk bentuk ini bagus dan untuk olesannya udah oke nah ini testingnya ya tuh oke kita ke pertanyaan pertama ini udah diberapa? ada 13 sip setiga setiga castrate powder buat setiga castrate powder buat apa? castrate powder itu seperti maizena tujuannya untuk menekan tapi kalau castrate powder ini lebih untuk ke warna ya teman-teman kayak warna kan kalau teman-teman buat sus pakai castrate powder itu warnanya kuning kalau misalnya pakai maizena aja itu warnanya pucek boleh di skip? boleh kalau tepung terigu diganti tepung singkong gluten-free tetap bisa enak di setiap pergantian kayak bahan itu pasti akan merubah tekstur dan rasa ya teman-teman kayak contoh kalau misalnya teman-teman merubah gula misalnya gulanya pakai yang tropicana misalnya itu pasti akan merubah rasa juga jadi aku belum sampai ke situ teman-teman boleh coba sendiri saya gula pasir yang di blender boleh pakai tepung gula yang siap pakai boleh-boleh aja gak apa-apa tapi akan ada berasa tekstur berubah dikit ya teman-teman ya saya kalau waktu pemanggangan benar saya waktu pemanggangan benar 1 jam 20 menit dengan suhu 140 derajat kayaknya gak sampai 1 jam deh itu kayaknya 45 menitan ya saya 85 gram gula pasir di blender boleh diganti dengan icing sugar kalau bisa icing sugar takarannya sama-sama tapi akan merubah rasa kalau yang udah jadi ya karena takut ada kandungan tepung maizena saya kalau mau gluten free tepung terigu apa bisa diganti dengan tepung almond bisa-bisa aja teman-teman boleh coba kalau yang udah biasa suka meracik-racik resep boleh kalau perbandingan kurang lebih sama saya untuk mengganti tepung almond apakah boleh diganti dengan tepung terigu seluruhnya boleh kalau untuk selai apakah pakai yang sudah jadi boleh baik-baik merk aroma pakai backstable sehingga selai tidak berlumur boleh-boleh aja set untuk selai jika kita pakai selai yang sudah jadi seperti merk paleta bisa boleh kalau gula pasir langsung dikocok tanpa di blender air halus dulu dampaknya apa set gregel gregel teman-teman jadi kalau dimakan kayak kriuk 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 dan nanti untuk penampilannya kurang bagus kenapa kurang bagus karena dia nanti kan kayak ada muncul kayak bintik-bintik yang gitu kalau saya menggunakan blueberry fresh apakah perlu ditambah air dulu terlebih dahulu sebelum dipanaskan jangan buat apa sebab buah fresh kan bisa gosok enggak nanti dia kan akan mengeluarkan air teman-teman kuat berapa lama untuk kukis ini dan kegaringannya siap di dalam topes kalau untuk kegaringan teman-teman kayak nastar itu enggak mungkin garing teman-teman jadi jangan ngarap kue ini garing seperti kastengel dan lain-lain jangan jadi ini seperti nastar teman-teman yang lembang kalau untuk kemarin itu kayaknya sudah seminggu udah habis kalau di seminggu di suhu ruangan itu kemarin udah habis masih ada sisa di kulkas sampai sekarang masih ada masih tetap enak 2 minggu dia untuk di kulkas almond powder yang rekomen merek apa teman-teman disini aku enggak pakai almond powder yang beli aku blender sendiri dijual berapa sih nah itu teman-teman bisa hitung sendiri karena jangan samain daerah A, B, C dan lain-lainnya nanti takut beda harganya oke kayaknya sudah selesai semua untuk Q&A nya terima kasih semuanya yang sudah ikut kursus online ini ini kursus kemarin itu 17.000 dan mendapatkan hasil yang enaknya seperti ini teman-teman jarang banget jadi nanti teman-teman boleh kepoin atau lihat instagram aku untuk mendapatkan kursus online selanjutnya yang ada promo-promo oke teman-teman terima kasih semuanya salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati